Intro Superkomputer milik Universitas Gunadharma, DGX-1 dan DGX-E100 adalah dua superkomputer yang memiliki kemampuan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang mampu mengolah data besar atau Big Data. Kedua superkomputer ini saat ini sedang diupayakan untuk dapat dimaksimalkan penggunaannya. Universitas Gunadharma tengah mengembangkan robot UVC yang berfungsi melakukan sterilisasi udara secara aman dan maksimal pada sebuah ruangan. Halo pemirsa UGTV, saya Noviawan Rashid Ohorela. Dan saya Pipit Fitriah. Kembali jajaran Info Kampus aktual seputar kampus Universitas Gunadharma. Ya, kali ini Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di kampus Universitas Gunadharma. Yang tentunya kami rangkum dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang dan Kampus Karawaci Universitas Gunadharma. Oh iya, Pih, masih ingat nggak nih, Pih? Di sekitar tahun 90-an ada film serial TV yaitu Star Trek. Ingat dong, film tentang luar angkasa dengan jenis sain fiksi itu kan? Ya, betul sekali. Nah, di film itu kan ada karakter utama yaitu Lieutenant Commander Data yang sebenarnya bukan manusia, tapi sebuah komputer Android yang lebih canggih dari sekedar robot. Karena dia memiliki kemampuan mengolah data yang sangat banyak dengan cepat. Nah, kita lihat yuk sedikit cuplikan potongan film biar pemirsa ingat kembali dengan tokoh Lieutenant Commander Data di film sains fiksi Star Trek. I remember every fact I'm exposed to, sir. I don't see no points on your ears, boy. But you sound like a Vulcan. No, sir. I'm an android. Mr. Data will need access to your library. Our library is far too sophisticated for a man to comprehend. I am an android, mistress. Though anatomically I am a male. An amusing notion. Now, that's sex appeal. Sexual attraction in this context is not a part of my programming. I'm an android. Well then, have you seen any good looking computers lately? That's a joke. It's funny. Oh, of course it is. I'm fully versed, sir, on all your theories regarding time and gravity. How is that possible? I am not even fully versed on all of my theories. I am an android. Four, three, three, two, one, one, one. What is it? An android. You mean a robot? Actually, there's a distinct difference between an android and a robot. Commander, what are you? An android. Which is? Webster's 24th Century Dictionary, 5th edition, defines an android as an automaton made to resemble a human being. What does it sing for you? It does not sing for me. Why not? Because I'm a machine. You're not human. That is correct. I'm an android. I'm Lieutenant Commander Data of the Federation Starship Enterprise. Do you believe my suggested course of action should be followed? Of course. In spite of the fact that I'm an android? Because of that fact. I don't have any silly prejudice against computers. I like them. Not that any computer we have is half as sophisticated as you are. No. I would say not. Am I disturbing you? Yes. Then I will leave. No, wait, wait. Why do you have yellow eyes? I am an android. What exactly are you? Android. Artificial life form. You're not quite, uh, human, are you? No, sir. I am an android. Lieutenant Commander Data. Synthetic scotch. Synthetic commanders. I'll explain later. Oh. Well, it looks like he hates it. Yes. That is it. I hate this. Data. I think the chip is working. Oh, yes. I hate this. It is revolting. More? Please. There you are. You are the cause of this, Iceman. If you were referring to the illness, you were partially correct. However, it is more complex than that. The metal fragment which is... What? What are you? I do not know. You sound like you don't want to be an android. I am an android. Nah, toko Lieutenant Commander Data dalam film science fiction Star Trek ini adalah sebuah komputer android atau sebuah artificial life form yang berbentuk manusia yang mampu memproses banyak data dengan cepat. Nah, begitu juga dengan superkomputer DGX-1. Dan DGX-A100 milik Universitas Gunadharma ini merupakan komputer yang memiliki kemampuan artificial intelligence yang memiliki kemampuan pengolahan data besar atau big data dengan cepat. Universitas Gunadharma meningkatkan kemampuan sistem komputernya dengan superkomputer DGX-A100. Komputer dengan kapasitas memori yang sangat besar ini akan mampu menganalisa big data dengan cepat. Mesin DGX-A100 ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan mesin superkomputer lainnya adalah memiliki yang disebut sebagai graphical processing unit. Graphical processing unit yang dimiliki adalah sebanyak 8 buah kart graphical processing unit yang masing-masing memiliki kapasitas 40 GB memory sehingga total 320 GB memory. Kecepatan dari kart tersebut mencapai 5 pentaflops yaitu floating point operation untuk artificial intelligence ataupun 10 pentaflops operation untuk pengolahan data integer. Jadi dengan kecepatan tersebut tentu saja mampu menganalisis ataupun melakukan komputasi untuk jumlah data yang sangat besar. Ada pun prosesor dari mesin DGX-A100 ini adalah dual ROM 7742 dari AMD dengan kecepatan atau jumlah corenya mencapai 128 core sehingga kita bisa melakukan proses secara multi-core programming ataupun multi-core application bisa kita jalankan secara paralel di prosesor tersebut. Nah dukungan prosesor ini juga mendapat dukungan dari memorinya, di mana memorinya itu sebesar 1 TB. Mesin Nvidia DGX-A100 ini didukung oleh total 15 TB storage, di mana DGX-A100 ini mampu hingga menangani 10 GB per second, bahkan sampai 100 GB per second tergantung dari infrastruktur yang ada. Baik pemirsa, Info Kampus akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!